Intro Alasan orang tidak membagikan pengetahuannya Yang pertama adalah ketidakpastian Banyak orang yang hidup takut berbuat salah Ketika ditanya mengenai pendapat atau informasi mereka diam Lebih baik mengaku tidak memiliki jawaban daripada menderita malu karena salah Berikutnya adalah ketakutan atau fear Mengapa mereka membutuhkan informasi ini? Bagaimana informasi tersebut digunakan? Apakah posisi saya berisiko? Beberapa orang merasa cara terbaik dalam memelihara keamanan bekerja Adalah dengan menjadi satu-satunya orang yang tahu bagaimana mengerjakan sesuatu Berikutnya adalah power atau kuasaan Orang pada umumnya sangat menginginkan kekuasaan dan pengaruh Menjaga informasi untuk dirinya sendiri Memberikan keuntungan Organisasi atau perusahaan memiliki risiko karena akan tergantung kepada mereka Atau istilah bahasa Inggrisnya adalah power hungry knowledge holders Berikutnya adalah kepercayaan atau trust Pernahkah kita berbagi rahasia dengan orang yang tidak kita percayai? Trust adalah faktor vital dalam berbagi informasi Menurut survei 25% dari karyawan tidak percaya kepada atasannya Yang terakhir adalah budaya perusahaan Beberapa perusahaan melakukan promosi dengan cara persaingan potong leher Atau cutthroat competition Karyawan tidak dihimbau untuk membantu temannya Karena orang yang di sebelah mejanya adalah saingan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!